Seorang perempuan muda dengan status ibu rumah tangga berinisial IV, 21 tahun, warga kota Bengkulu, diamankan di Polsek Kampung Melayu, kota Bengkulu. IV ditangkap polisi bersama teman prianya. Inisial AD, 20 tahun, warga lingkar timur kota Bengkulu, usai melakukan tindakan pengeroyokan di Warung Tuak pada Sabtu dini hari. Seperti apa kronologi kejadiannya? IV, yang merupakan IRT dan rekannya AD, diamankan pihak polisian pada minggu malam. Kasih Humas Polres Bengkulu AKP Sugiharto mengatakan, kejadian ini bermula saat terduga pelaku IV dan korban, seorang pria berinisial PP, 23 tahun, duduk nongkrong di Warung Tuak di Jalan Citanduy, Kelurahan Muara II, kota Bengkulu. Saat mereka sedang minum tuak, terjadilah cekcok mulut. Setelah itu, pelaku IV naik pitam dan menendang korban hingga terjatuh dan meninju mata korban bertubi-tubi. Ujarnya kepada Tribun Bengkulu.com hari ini. Lebih lanjut, menurut Sugiharto, usai pelaku menendang hingga terjatuh, IV mengajak tiga rekannya yang lain untuk melakukan pengeroyokan. Terduga pelaku mengajak tiga orang rekannya untuk memukul korban yang sudah terjatuh hingga mengalami luka robek di bagian kepala dan babak belur di bagian wajah. Jelas Sugiharto. Saat ini, kedua pelaku pengeroyokan masih diamankan di Mapolsek, Kampung Melayu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku disangkakan terjerat pasal 170 KUHP, Jungto pasal 351 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!